Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada handphone Xiaomi dengan seri Mi 9 untuk kodenamnya ini adalah apa ya, waduh lupa kodenamnya nanti kita akan cek bersama-sama ya jadi kasusnya Xiaomi Mi 9 ini adalah bootloop di logo fastboot sudah coba kita restart handphone ini dengan mematikan ulang menekan tombol power tetap sama saja kembali ke tampilan fastboot kemudian kita tekan tombol volume atas dan tombol power dengan maksud mengakses recovery mode tetapi tetap saja kembali lagi ke tampilan fastboot mode kita akan coba untuk melakukan flashing firmware pada handphone ini untuk mengatasi kasus bootloopnya jadi kita akan menggunakan komputer dan tentu saja kita membutuhkan kabel data langsung kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita sebelum kita flash handphone ini kita cek dulu status bootloadernya menggunakan minimal ADBN fastboot oke sudah kita jalankan minimal ADBN fastboot kemudian handphone kita hubungkan ke komputer dalam posisi fastboot mode kemudian kita ketikkan beberapa perintah atau langsung aja ya untuk mengetahui status bootloader kita cukup mengetikkan dengan satu perintah yaitu fastboot spasi om device minus info dan hasilnya pada bagian device unlocknya adalah true yang artinya handphone ini sudah ter-unlock bootloadernya ketika handphone Xiaomi dengan kondisi bootloader sudah terbuka atau sudah ter-unlock maka bisa kita lakukan flash firmware dengan metode fastboot tinggal kita jalankan aja Xiaomi flash tool atau Mi flash tool kemudian kita siapkan firmware-nya dari firmware ini kita bisa mengetahui kodename pada handphone ini jadi kodename-nya adalah CPUs untuk firmware-nya sudah kita ekstrak menjadi sebuah folder dan folder firmware inilah yang akan kita inputkan pada Xiaomi flash tool-nya atau Mi flash cara inputnya bagaimana tinggal kita klik aja menu select pada Mi flash-nya kemudian kita arahkan ke folder di mana kita menyimpan ekstrakan folder firmware untuk Mi 9 tadi kebetulan aku letakkan di folder bahan dan kita pilih folder dengan nama CPUs Global Emacs kemudian kita klik OK saja sampai ter-input pada kolom firmware di Mi flash tool-nya untuk opsi di bagian bawah Mi flash-nya kita pilih yang Clean All agar status bootloader-nya tetap terbuka kemudian kita klik menu refresh pada Mi flash tool sampai muncul keterangan seperti ini pada kolom device yaitu muncul serial fastboot-nya seperti ini jika belum muncul serial fastboot pada kolom device di Mi flash tool silakan teman-teman cek lagi driver-nya dan bisa install driver USB untuk Xiaomi kemudian untuk proses flash-nya tinggal kita klik aja menu flash di pojok kanan atas Mi flash tool-nya lalu kita tunggu sampai proses flashing-nya berjalan dan kita tunggu sampai proses flashing-nya selesai untuk durasi flashing kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit dan untuk proses flashing seperti ini tentu saja akan memformat seluruh data yang ada pada internal memori handphone ini tanpa terkecuali baik itu foto, video, aplikasi, kontak, catatan semuanya akan terhapus dan tentu saja tidak bisa kita pulihkan untuk proses flashing seperti ini ini biasanya memang bisa mengatasi kasus bootloop pada Mi 9 namun tidak bisa menghapus akun-akun yang sudah terlogin pada handphone ini seperti akun Mi dan juga akun Google oke kita tunggu sebentar dan ini dia untuk proses flashing-nya sudah selesai dengan keterangan flash dan result-nya sukses dan handphone otomatis restart sekarang kita akan lihat hasilnya apakah handphone akan kembali ke tampilan logo fastboot atau langsung masuk ke tampilan loading logo MIUI dan hasilnya seperti ini bootloop-nya sudah sembuh handphone sudah bisa masuk ke tampilan booting animation logo MIUI tinggal kita lihat apakah handphone ini bisa melanjutkan loading sampai ke tampilan selamat datang pada logo MIUI atau tidak sekarang tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit dan hasilnya adalah seperti ini handphone bisa masuk ke tampilan selamat datang MIUI dan untuk versi MIUI yang kita flashing-kan tadi adalah MIUI 12.5 kita coba untuk melakukan setup handphone ini sampai ke tampilan menu namun ternyata disini muncul tampilan terkunci akun MI berarti di handphone ini sebelumnya sudah terlogin akun MI dengan fitur cari perangkatnya diaktifkan sehingga ketika kita melakukan flashing pada handphone ini otomatis memformat semua data berarti ada proses reset paksa yang menyebabkan akun MIUI-nya mengunci nanti kita akan coba untuk konfirmasi dulu ke pemilik handphone ini apakah masih ingat akun MIUI-nya atau tidak jika masih ingat akun MIUI-nya silahkan hubungkan handphone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler selanjutnya silahkan loginkan akun MIUI-nya dengan mengetikkan kata sandi pada akun MIUI-nya oke kita akan tes sekarang ya kita coba matikan dulu handphone-nya apakah handphone kembali bootloop atau memang sudah normal kita matikan paksa handphone ini dengan menekan tombol power kemudian kabel data kita lepaskan dari handphone-nya kita akan lihat hasil flashing kita intinya proses flashing sudah berhasil handphone sudah tidak lagi dalam kondisi bootloop fastboot mode karena handphone bisa loading masuk ke tampilan selama datang logo MIUI 12.5 namun masih ada kendala yaitu di bagian akun MI-nya nanti kita konfirmasikan ke pemilik handphone ini mudah-mudahan masih ingat jika sudah lupa akan kita tawarkan untuk jasa bypass atau unlock akun MI tentu saja berbeda tarif dengan jasa flashing-nya tadi oke terima kasih sudah menyimak video ini wassalamualaikum dan tentu saja mantab jiwa